Intro Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengundang semua pihak, semua masyarakat dan insya Allah siapapun yang ikut pasti akan didimbulkan kesan yang luar biasa Dalam rangka kegiatan launching Bli-Bli Mekaki Marathon 2018 di Mekaki, Lombok Barat Komunitas Mekaki Simutan Pemerintah Barat mendukung kegiatan Mekaki Marathon ini Saya ikut, saya ikut, saya ikut, saya ikut, aku ikut, kamu, Lombok Bangkit, Lombok Bangkit, Lombok Bangkit, Lombok Bangkit Intro Lebih dari 100 orang personil gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Satgas Perdagangan Kota Mataram bersama pasukan TNI, Polri dan Kejaksaan melakukan penertiban terhadap bangunan di atas saluran Rai Nase di kawasan Cilinaya atau tempatnya di sebelah barat Mataram Mall Penertiban ini menjadi salah satu capaian dari Dinas PUPR yang patut diacungi jempol Pasalnya persoalan pelanggaran bangunan di lokasi tersebut telah lama bergulir sejak tahun 2016 lalu dimana sekitar 22 kios telah dinyatakan menganggar aturan dan mendapat teguran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang karena dibangun di atas saluran Rai Nase hingga akhirnya bangunan kios tersebut digeser dan dimajukan dari atas saluran telah sebelumnya opsi relokasi menuju halaman pura dalam Karangjangkong tak disetujui Namun hingga beberapa waktu lalu bekas bangunan kios belum juga dirobohkan oleh pemiliknya Menurut keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Mataram Mahmudin Tura pihaknya telah melayangkan surat peringatan hingga tiga kali termasuk SP2B dari wali kota untuk melakukan pembongkaran paksa jika para pemilik tak kunjung membongkar bangunan tokonya sampai tanggal 14 Oktober kemarin Sehingga hari ini pasukan gabungan turun membongkar paksa sekitar 17 lokal kios yang ada karena sisanya diketahui telah melakukan pembongkaran secara mandiri Ia menjelaskan jika penertiban tersebut telah berjalan lancar tanpa penolakan dari masyarakat Meski terdapat dua pemilik toko yang kembali meminta tenggang waktu untuk membenahi perabotannya sebelum dibongkar petugas Ini ada 17 lokal yang belum dibongkar, makanya kita bongkar hari ini Jadi kita melakukan peringatan sesuai SP2B, sudah peringatan satu ke dua, bahkan ketiga termasuk surat SP2B yang diterbitkan oleh bapak wali kota untuk melakukan pembongkaran paksa Jadi itu pun dikasih tengah waktu lagi sampai dengan 14 Oktober kemarin Kalau tidak dilakukan sampai 15 Oktober, tetap tim turun 15 Lebih lanjut sebagai langkah pengawasan, selanjutnya pelat beton yang menutupi saluran reinasi tersebut Dinyatakan Tura akan dibongkar, sehingga tak ada lagi yang dapat mendirikan bangunan diatasnya Lebih jauh ia menyatakan jika penertiban bangunan tak sampai di lokasi ini saja Dimana selanjutnya tim gabungan akan menyasar bangunan melanggar tata ruang yang menyerobot fasilitas publik Di sepanjang jalan Bung Karno hingga Bung Hatta, yang diperkirakan mencapai sekitar 50 titik Besar harapan dengan tereksposnya langkah penertiban yang dilakukan pemerintah Membuat masyarakat berpikir dua kali jika hendak melakukan pelanggaran Dari Mataram, Musa Tenggara Barat, Elsa Menora Anggi, Ket TV Terima kasih telah menonton!